Nah untuk mengetahui bagaimana suasana di rumah lembang tersebut, kita akan tergabung bersama dengan Egit Hapsari. Egit, halo, selamat malam. Egit, hari ini adalah peresmiannya. Bisa Anda gambarkan bagaimana acara peresmiannya, siapa saja yang hadir di sini dan bagaimana cita-citanya, apa yang akan dilakukan di rumah lembang ini. Berita meriah sekali suasana malam ini di acara peresmian rumah lembang yang akan menjadi posko komando, koordinasi dan juga pusat informasi bagi pendukung Basuki Cahaya Purnama Tahok yang menjadi kandidat menuju kursi DKI 1 ini. Di sini seluruh elemen pendukung Ahok ini melebur menjadi satu pita baik itu dari partai politik pendukung, dari partai Golkar, partai Nasdem dan juga partai Hanura dan juga relawan-relawan Ahok yang terdiri dari teman-teman Ahok, muda-mudi Ahok dan juga masyarakat luas semuanya datang ke rumah lembang yang akan diresmikan malam ini. Untuk petinggi partai politik sendiri direncanakan memang hadir dari ketua DPP partai Nasdem Taufik Basari, tadi sudah datang juga ketua umum partai Golkar Setia Novanto beserta Yoris Raweai ketua DPP Golkar. Selain itu direncanakan akan hadir juga PLT ketua umum partai Hanura Hairuddin Ismail dan juga ketua DPD DKI partai Hanura Ongan Sanghaji. Jadi ini memang menjadi bentuk sinergitas antara seluruh elemen pendukung Ahok baik dari partai politik, masyarakat dan juga relawan-relawan yang sudah sedari awal mendukung Basuki Cahaya Purnama Tawa Ahok untuk maju menuju kursi DKI satu ini. Nah yang menarik memang ini namanya rumah lembang berita kenapa dinamakan rumah lembang karena memang letak dari rumah lembang ini terletak di tepi dari situ lembang yang ada di Menteng Jakarta Pusat. Nah apa nantinya fungsi dari rumah lembang ini untuk menanyakannya saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Mas Wibi Arina, halo selamat malam. Malam. Mas ini ke depannya ini akan jadi pusat komando atau akan seperti apa rumah lembang ini? Karena memang sebelumnya kan teman Ahok sudah punya pos-pos sendiri. Jadi saya cerita dulu lah gimana ini rumah lembang ini berdiri. Ketika di awal pertama Nasdem mendeklarasikan mendukung Ahok pertama kali dan kemudian disusul oleh Hanura dan juga Oekar akhirnya kita bersama-sama dengan relawan teman Ahok dan relawan-relawan lain berkumpul. Dan pada saat itu kumpulnya di kantor Nasdem. Jadi di situ kita mikir wah ini harus ada sesuatu yang netral. Wah di mana? Yaudah dicari lah tempat segala macam, feeding-feeding dari kanan-kiri, wah dipilih di lembang. Nah rumah lembang ini pertama kali teman-teman mengusulkan, wah rumah Ahok kah, posko komando Ahok kah, atau rumah pemenangan Ahok kah. Kita berpikir bahwasannya Pak Ahok ini orangnya insklusif. Dia bukan orang yang eksklusif yang harus diklaim milik daripada salah satu kelompok saja. Jadi kita memilih rumah lembang. Rumah lembang inilah rumah kita bersama. Sehingga nantinya dari rumah lembang ini akan hadir dan lahir rumah-rumah yang lain. Rumah-rumah yang didukung oleh seluruh pendukung-pendukung Ahok sedekai Jakarta. Tidak hanya sebagai kumpulnya daripada tim saya saja, namun juga rumah ini hanya berkumpul untuk seluruh elemen yang mendukung Pak Ahok. Menyatukan semua elemen gitu ya mas. Nah ini kan partai-partai politik mendukung berkumpul bersama Lawani. Nanti setelah peresmian akan ada pembahasan lebih lanjut seperti apa? Tentunya yang utama adalah kita pasti berharap Pak Ahok segera menentukan siapa wakil gubernurnya. Ya walaupun memang pada prinsip ya kita akan menyerahkan sepenuhnya Pak Ahok. Namun waktu terus bergulir, pendaftaran sebentar lagi, sehingga ketika Pak Ahok memutuskan siapa wakilnya kita juga akan bekerja lebih semangat lagi, maksimal lagi. Namun sebelum daripada itu, tanpa itu pun kita sudah bekerja. Sosialisasi kepada masyarakat, terutama Pak Ahok kan sering mendeklir ya program ini ya, otak, perut penuh, dompet penuh. Nah inilah yang kita sampaikan kepada kader-kader partai kita yang ada di bawah. Akhir-akhir ini nih mas, ada sinyalemen kuat sekali, Ahok akan bersanding kembali dengan wakilnya Pak Jarod. Nah bagaimana dari teman-teman partai politik mendukung sendiri menanggapinya mas? Ya kita welcome, dengan kehadiran Pak Jarod, bila mana dipilih oleh Pak Ahok untuk menggampingi beliau nanti sebagai wakil gubernur, tentunya dengan hadir Pak Jarod juga akan menarik PDIP untuk bergaung bersama-sama kita. Sebagaimana yang kita tahu adalah PDIP ini kan saudara tua kita. Dia bersama-sama dengan kita, Romansa di Pilpres, kemarin mendukung Pak Jokowi tentunya kita ingin ulang kembali. Jadi Pak Ahok dengan Jokowi-nya, Jokowi dengan JK-nya Nasdem selalu bersama-sama dengan Pak Ahok. Makasih Mas Yubi setelah waktunya malam ini. Ya Prita, demikian wawancara saya dengan Sekretaris DPW Pantai Nasdem, Yubi Andrino. Memang acara baru saja dimulai dan kami masih menanti kehadiran Basuki Cahaya Punama atau Ahok untuk datang bersama-sama dengan sejumlah petinggi partai lainnya. Nanti kita akan nantikan bersama apakah calon wakil gubernur akan dibahas atau bahkan akan ditentukan pada malam ini, Prita. Baik, terima kasih Egit kalau melihat gambarnya itu masih seorang diri di sana ya Pak Ahok ya, di rumah lembang.